Halo Studio Lovers Ada berbagai alasan suatu negara begitu tertarik mempelajari budaya dan bahasa Indonesia Mulai dari ketertarikan mengenai budaya Indonesia itu sendiri Bahasanya yang sekilas dipandang mudah Sampai minat terhadap wisata yang mengantarkan orang-orang asing Hendak belajar segala hal tentang Indonesia Sejumlah negara di dunia diketahui mempelajari budaya dan bahasa Indonesia Sampai turut memasukkan materi bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah maupun kampus Bahkan pada beberapa negara kawasan ASEAN, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pengantar Nah negara mana saja kah itu? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini Tapi di sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit Australia Studio Lovers, selain memiliki kedekatan wilayah, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia juga terjalin baik Karena itu tidak menghirankan jika ada beberapa wilayah di Australia yang orang-orangnya cukup fasi berbicara bahasa Indonesia Hal ini lantaran cukup banyak sekolah di Australia yang mempelajari bahkan mewajibkan siswa atau mahasiswa untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia Nah sebut saja diantaranya Studio Lovers ada University of Southern Queensland dan Bergman Anglican School yang terletak di ibu kota Canberra Amerika Serikat Studio Lovers, seperti diketahui, Hawaii adalah satu-satunya negara bagian atau state di Amerika Serikat yang terpisah dari benua Amerika dan berupa kepulauan sekaligus masuk kawasan Oseania Nah mungkin tidak banyak yang mengetahui jika Hawaii ini ternyata juga turut mempelajari bahasa Indonesia Saking seriusnya belajar bahasa Indonesia nih Studio Lovers Beberapa pengajarnya ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia di tanah air Hmm patut berbangga ya Studio Lovers Nah selain itu, salah satu universitas yang mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia adalah University of Hawaii Suriname Studio Lovers, hubungan antara Indonesia dan Suriname bisa dibilang dekat Hal ini tidak terlepas dari masa kelam penjajahan Dimana kala itu, pemerintah kolonial membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname Karena itu, ada sekitar 14% dari total penduduk Suriname adalah orang Indonesia yang dulunya dibawa oleh pedagang Hindia Belanda untuk dijadikan buruh Tidak heran ya Studio Lovers, jika di Suriname, bahasa Indonesia dijadikan sebagai sebuah program studi Disamping mempelajari bahasa Indonesia, masih banyak penduduk Suriname yang juga cukup fasi berbicara dengan bahasa daerah Nah salah satunya adalah bahasa Jawa Wah mencengankan ya Studio Lovers Studio Lovers di negara yang dibencoli Presiden Putin sekarang ini Sejak tahun 2012 lalu, salah satu universitas terkenal dan terbesar di Ukraina Yaitu Tara Shevsenko, National University of Kyiv Membuka program studi bahasa Indonesia Nah pemerintah Indonesia pun terus mendukung program tersebut dengan memberikan biasiswa kepada mahasiswa asing yang berkuliah di sana Hal ini tentu saja upaya untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia Inggris Studio Lovers, Inggris menjadi negara berikutnya yang juga mempelajari budaya dan bahasa Indonesia Terutama pada kebudayaan asli Nusantara Alat musik tradisional Indonesia yakni angklung dan gamelan menjadi mata pelajaran pada beberapa sekolah yang ada di Inggris Whitefield School yang terletas di London Utara dan Hevering Music School yang ada di bagian London Timur Merupakan dua sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka Hmm, apa tidak bangga dengan kekayaan yang dimiliki negara ini, Studio Lovers? Thailand Studio Lovers, minat belajar budaya dan bahasa Indonesia di Thailand bisa dikatakan cukup tinggi Terbukti sampai sekarang, Thailand sudah membuka mata kuliah pilihan bahasa Indonesia bagi mahasiswa S1 di sejumlah universitas Nah, sebut saja nih, Cula Longcorn University dan Narasuan University Bahkan, mahasiswanya nih, Studio Lovers berkesempatan langsung mempelajari bahasa dan budaya Indonesia di tanah air Lewat program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA Hmm, bangga dengan bahasa Indonesia ya, Studio Lovers? Jepang Studio Lovers, sudah sejak lama Jepang dan Indonesia mempunyai hubungan yang erat dalam berbagai bidang Jepang pun menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk meraup ilmu pengetahuan Dengan kenyataan ini, Studio Lovers, maka bukan sesuatu yang menghirankan ya Jika Jepang pun menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah Sebut saja, Tokyo University of Origin Studies menjadi salah satu universitas terkemuka di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia Dosen-dosen di Indonesia kerap menjadi dosen tamu di sana, Studio Lovers Korea Selatan Studio Lovers, negara ginseng Korea Selatan turut mempelajari bahasa Indonesia Bisa dibilang saling tertarik mempelajari bahasa satu sama lain ya Nah, baik pelajar Korea Selatan dan pelajar Indonesia sendiri Sama-sama memiliki keinginan besar untuk mempelajari bahasa masing-masing Terdapat beberapa universitas di Korea Selatan yang mencantumkan program studi bahasa Indonesia Sebut saja nih, Hankook University of Origin Studies dan Busan University of Origin Studies Nah, kalian pasti sudah tidak asingkan dengan dua universitas tersebut, Studio Lovers Kanada Kanada Studi Lovers di Kanada nih dapat ditemui banyak tempat kursus bahasa Indonesia Karena itu tidak menghirankan jika ada saja penduduk sekitar yang lancar berbahasa Indonesia Hal tersebut bisa terjadi karena warga Indonesia banyak yang bermigrasi ke Kanada Guna memperoleh pekerjaan Banyaknya tenaga kerja Indonesia di Kanada Membuat negara tersebut menganggap bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting Pemerintah Kanada bahkan berharap penduduknya harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar Hmm, dahsyat ya Studio Lovers Studio Lovers terakhir nih ada Vietnam Nah, negara yang memiliki banyak nama Nguyen ini malah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negara tersebut Hal ini terjadi karena adanya hubungan bilateral antara Vietnam dan Indonesia Sebuah kerjasama yang cukup menguntungkan ke depannya ya Studio Lovers Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang negara-negara di dunia yang menggunakan bahasa Indonesia Dari daftar tersebut, apa ada negara lain yang kamu ketahui? Yuk komen ya di kolom bawah sana Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.